Oke guys, siap balik lagi sama gue Noob Deli di game EAFC Mobile lagi guys Jadi hari ini kita bakal main lagi game EAFC Mobile Dan disini gue pake formasi lain lagi Tapi tetep varian 5 back ya Yaitu adalah 5-2-2-1 cuy Jadi basically sebenernya ini adalah formasi 4-2 4-3-3 Tapi yang di CDM atau CME itu diturunin menjadi defender cuy Nah, untuk formasi ini kemungkinan sih kayaknya gue gak cocok ya Gue gak tau sih Walaupun gue tetep pake LW dan RW Cuma kayaknya gue udah terbiasa sama formasi yang 5-2-1-2 itu Jadi kayaknya sih bakal gak cocok sih cuy Tapi ya kita bakal coba aja Nah, disini gue bakal sekalian bahas pemain aja ya Yaitu adalah si Pedri cuy Nah, Pedri ini belum gue naikin juga Karena ini pemain gratisan ya Gue masih bingung mau pake dia atau enggak Tapi ya, Pedri menurut gue secara start Ya oke doang Gak pake banget ya Karena menurut gue fisiknya juga kurang Abis itu untuk formasi 5-back kayak begini Agak susah sih dia untuk backup bagian defense ya Jadi ya Gue masih agak bingung juga ya Terus kalo kalian liat ya di start ya Dia mengumpannya tuh sangat superior cuy Jadi sebenernya dia cocok kalo kalian pake formasi 4-3-3 sih Kalo kalian pake formasi 5-back Gue rasa umpan itu gak terlalu memegang jaminan yang penting banget ya Gitu Nah, terus untuk giring bolanya sendiri dia juga bagus Jadi kalian bisa pake si Pedri juga untuk masuk ke dalam ya Terus ya bertahannya so-so Fisiknya juga so-so banget Menembaknya Tapi sayangnya menembaknya tuh rendah banget cuy Cuman di 84 Mungkin kalo 90 gitu ya Lumayan Cuman ya 84 masih oke Karena kakinya 5-4 cuy scorenya Skill movenya bintang 4 Staminanya 4,5 Jadi ya Lumayan bagus Trade-nya juga pengumpahan jauh Jadi memang Ini sebenernya passer banget sih cuy Jadi kalo kalian mau pake dia Menurut gue Bagusan kalian pake di Formasi 4-3-3 Dibandingkan kalian pake formasi 5 defender gitu kan Oke, kita langsung ngerank aja ya Kita bakal coba Gitu untuk formasinya Gue gak tau ya Bakal cocok atau enggak Jadi doakan saja gue cocok ya Dengan formasi ini Karena ya balik lagi cuy Kebiasaan pake Formasi 5-2-1-2 Ya kemarin gue sempet main Ini juga Main apa namanya ya Main di konsol ya Karena gue Kalo kalian tau Baru tau ya Gue beli switch OLED Itu gue main Gue baru mau main IFC mobile Eh IFC 2-5 Jadi ya disitu gue Pake formasi 5 back Dan ya udah terbiasa sih cuy Jadi kayaknya Gue agak susah lagi nih Untuk main pake winger ya Coba Tapi kita bakal coba lah ya Untuk Keunggulan formasi ini Menurut gue ya enak aja Kalian bisa Lari kenceng juga Pake winger ya Abis itu kalian bisa Pake winger kalian Untuk cutting inside Kedalem Tapi Minusnya kalo menurut gue Adalah di bagian ini sih Guys Apa Defendnya dia Gak terlalu sempurna Nah kayak gini Baru gue mau bilang Karena gak ada yang Bantuin defender kalian ya Jadi kalo Musuhnya itu Nyerang tengah Itu cuman langsung Berhadapan sama CB kalian Apalagi kalo dia do sprint Tadi untungnya Masih ada nesta cuy Dia do sprint Masih oke Cuman ya itu Jadinya langsung Bener-bener ketemu CB CB dia do sprint Kadang suka Meninggal cuy Ala Offside Jadi ya kalo kalian Pake formasi ini Mungkin Kalian bisa Pertimbangkan lagi Untuk main crossing ya Karena tengahnya Bakal susah banget sih Untuk nyerang Kecuali Kalian Bisa dapet CM Yang lumayan bagus Untuk nyerang ke dalam Atau kalian CMnya Pakenya Pake RW aja cuy Atau pake winger ya Jadi lebih bagus Aduh ketepis Gitu doang Tendangannya Jadi CMnya itu Kalian bisa Mungkin kalian bisa Pake garinca Gitu kan Naro disana Cuman sayang OVRnya sih Cuman kalo gameplaynya Mau worth it Ya menurut gue Kayak gitu Karena kalo kalian Ngandelin CM Murni Nah ini Enaknya pake 5 back Masih ada ini ya Masih ada Satu defender lagi Kalo lewat Tapi kalo kalian ngandelin CM Murni Kayak gue cuy Susah Untuk bawa bolanya juga Oke Ronaldo Aduh Sundulannya Ronaldo Jadi ya Enak Kalo kalian mainnya Crossing sih Pake ini Tapi kalo kalian mainnya Apa ya Ngomongnya ya Tendang-tendangan Kedalam kotak Final team Menurut gue Mendingan kalian mainnya Pake 5-2-1-2 aja cuy Lebih enak Nah tuh ya Suram sih cuy Gampang banget Ditembus Kalo pake Formasi 5 Apa Namanya 5-2-3 gitu Jadi susah banget Untuk Apa ya Susah banget Untuk Defense nya sih Karena ga ada CDM Terus ga ada CAM ya Jadi Yang musuhnya Ngelewatin tengah tuh Gampang Apalagi kalian Pakainya 2 CM ya 2 CM tuh Suram cuy Untuk bertahan Sumpah dah Oke Vidik Nice Vini Oke Barela Oke Alah Kelamaan Barela Ngumpannya Tapi kalo kalian bisa Manfaatin Crossing-crossing Si enak sih cuy Pake ini Aduh Ga dapet Gara-gara ngelek Ga jelas Gue tau ya si Tadi pagi tuh Ngelek mulu Ngeselin banget cuy Nah ini yang gue bilang Kagak enak Karena bener-bener Langsung dihantem Ke CB Jadi kalo kalian Mau pake formasi ini Si CB nya yang kenceng ya Menurut gue Ga masalah lah Kalo kalian CB nya Defense nya Ga terlalu kuat ya Yang penting Kenceng aja larinya Kadang suka diajak Sprint masalahnya Bukan apa-apa guys Kalo diajak sprint itu Suram cuy CB cuy Sumpah dah Nih ya gue Nge-defense aja Untungnya Untungnya masih Kekejar sama Defender gue Coba kalo kagak Kekejar Apakah kagak Amsyong Amsyong aja Apa ga Pusing gitu kan Nah Bri Oke mantap Barela Ronaldo Oke Barela lagi Masih Barela Ronaldo lagi Masih Ronaldo Shoot Ronaldo Gak dapet lagi Susah banget Masuknya Oke nice Jadi kalian Bener-bener Harus mainnya Dari pinggir ya Kalo main Pake ini Mungkin kalo kalian Dari formasi 4 Aduh Dari 4-3-3 Mungkin masih Oke lah Pake formasi ini ya Karena Masih beda-beda Tipis aja sih Mungkin Gue rasa kalo Kalian gak bisa Pake 4-2-4 Kalian bisa Pake formasi ini Guys Gitu Cuman kalo gue sih Kalo kalian pengen nyerang Mendingan pake 4-2-4 Sekalian Kalo kalian pengen Agak defense yang lebih bagus Kalian bisa pake 5-2-1-2 Gitu Dibandingkan Pake formasi ini tuh Kayak nanggung gitu loh Nah ini dari tengah ya Liat Berapa itu Nah itu liat Berapa defender gue Yang awal itu ya Si Arda Guler ya Tetep aja bisa di Ini co Mungkin yang memang Salah dari CB gue sih guys Jadi Ya kalian juga butuh CB yang bagus lah ya Tapi menurut gue Lebih riskan banget sih Tapi kalo untuk counter attack Enak ya guys ya Ya padahal gue li tuh Untuk counter attack Enak Kelebihannya Formasi ini ya Gue kasih tau aja kelebihannya Buat pertimbangan kalian Kelebihannya Counter attack enak Jelas Cepet ya Larinya Abis itu juga Kalian untuk Spam crossing ya Buat kalian yang suka Spam crossing kayak gue Mungkin awal-awal Bisa pake formasi ini dulu Baru ke 5-2-1-2 Abis itu Untuk kalian yang suka Mainnya Adu speed ya Adu pace Ini cocok banget formasinya Kalian tinggal pake Winger yang kenceng banget Abis itu STM bisa nyundul Atau STM bisa nendang Kalian gak usah pake STM yang cutting inside ke dalam STM yang gocek-gocek Gak usah Pokoknya winger kalian kenceng Kalian umpan ke tengah Finishing aja Ya Itu enaknya Cuma Gak enaknya Formasi ini Nih ya gue sekalian ke club aja deh Ini gampang banget Ditembus dari bagian tengah sini ya Karena kalo Ya kalian pake CM lah ya Let's say Kalian pakenya Kayak gue Barela Pedri Barela Marchisio Pake Milinkovic CM-CM itu Defense nya gak bakal lebih bagus Dibandingkan Defender Jadi kebanyakan tuh CM tuh Bukan di tengah Di tengah kalepangan ya guys ya Dia tuh kadang Di dekatnya Ronaldo nih Jadi posisi-posisi CAM Karena kan gak ada CAM ya kan Ketika di counter Ini CM tuh gak bisa balik Gak bisa nutup Ruang yang disini Jadi ini Ruang antara Vidic dan Barela ini Gampang banget Di Eksploitasi Jadi ya Menurut gue Gimana ngomongnya ya Gak bagus juga sih Sebenernya sih Jadi ya Untuk formasi yang menurut gue Nanggung ya Gue bakal balik ke 5212 lagi Eh 5212 Bener ya Salah Salah Bener bener 5212 ya bener Apa enggak Gue lupa deh Nama formasinya Ya bener 5212 ya Gue bakal balik kesini lagi Dan ya Untuk Pedri Menurut gue ya Enak sih Untuk dipake Tapi menurut gue Ya mendingan Kalian ngambil yang ini Gak sih guys Ngambil yang Apa namanya Kalau Kalau pake formasi kayak gue ya Barela Pedri tuh Kombo yang gak cocok Jadi menurut gue Mendingan Kalian satu ngambil yang Fisiknya lebih gede lah ya Ini Barela juga Fisiknya menurut gue Kecil banget co Jadi Gak cocok gitu kan Dua-duanya fisiknya kecil Cuma ya Kalau 5212 Masih ada Kai Havert Jadi masih oke lah ya Masih ada backupnya Gitu Si Barela bisa backup ke belakang Kai Havert saya backup ke depan Gitu sih guys Tapi ya untuk gue Untuk Pedri Kekuatannya menurut gue Di bagian Giring bolanya ya Karena dia mantep banget Sama mengumpan Jadi kalau kalian mau pake CM Passer Mungkin bisa Iniin Pedri Cuma Kalau kalian suka CM-CM yang Buat defense Terus buat Apa namanya ngomongnya Buat defense Buat Ngerebut bola Pedri tuh kurang sih Jadi ya Balik lagi Tergantung kebutuhan Cuma kalau menurut gue ya Bagus Karena dia Memenuhi Jobdesknya Seorang CM guys Cuma memang Untuk formasi Gue gak cocok sih Jadi gue butuhnya Mungkin Kayak Marchisio ya Kalau gue sih butuhnya Yang kayak-kayak gitu Cuy Gitu Jadi ya segitu aja Untuk videonya Jangan lupa subscribe Like dan share Dan bye-bye guys